Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadhan yang dipersembahkan oleh Didukung oleh Setiap memasuki bulan suci Ramadhan, kampung Jogokrian di Yogyakarta rutin menggelar kampung sore Ramadhan Tahun ini, kampung sore Ramadhan diikuti sekitar 300 pedagang kuliner dan produk UMKM Keramean kampung sore Ramadhan semakin padat menjelang berbuka puasa Masyarakat banyak berburu kuliner untuk berbuka Tahun ini, panitia kampung sore Ramadhan menyediakan 3.000 porsi takjil setiap hari yang disiapkan oleh ibu-ibu dasawisma Takjil yang disiapkan pun dipilih menu berkuah Dengan estimasi, porsi 15.000 sehingga untuk satu bulan mencapai anggaran 1,3 miliar rupiah Insya Allah sudah cukup seminggu pertama Jadi untuk kebutuhan dana sampai akhir Ramadan itu kan 30 hari Jadi untuk takjil sendiri kami butuhnya sekitar 1,3 miliar rupiah 1,3 miliar rupiah Dengan kegiatan kampung sore Ramadhan, Masjid Joko Krian bukan hanya menjadi pusat dakwah Tetapi juga menjadi pusat sosial ekonomi warga Dari Yogyakarta, Nuryanto TV One mengabarkan Berbicara mengenai masjid sudah hadir di tengah-tengah kita Ada guru kita lagi Ada Ustadz Imam Adarukuni Assalamualaikum Sekjen Dewan Masjid Indonesia Dan kali ini kita akan membahas mengenai Bagaimana masjid memberikan edukasi kepada umatnya Nah seperti apa sekarang ini sejauh ini peran masjid di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Sebenarnya peran masjid itu disamping sebagai tempat beribadah Dia juga sebagai Markazul Ummah Dia sebagai pusat masyarakat itu Dan itu masyarakat berkumpul dari berbagai macam latar belakang Apakah rasnya, apakah budayanya, apakah juga madhabnya, politiknya juga begitu Sehingga kadang-kadang masjid itu ditambahkan masjid jamek Jamek itu tadi yang menyatukan atau yang mempersatukan dari macam-macam itu tadi Karena itu peran masjid kemudian memiliki nilai tambah juga Di antaranya adalah Markazul Tarkiz Lil'umah itu Ya tadi itu pusat masyarakatnya Dan kemudian tadi ada informasi juga masjid yang diantaranya memberikan pemberdayaan Jadi itu daurut takwiyah itu peran pemberdayaan Pemberdayaan itu dari sudut misalnya ya Ekonominya atau kegiatan masjid itu untuk umat Dan disini diantaranya pemberdayaan Dimana orang-orang bisa memberikan infaknya untuk orang lain Sehingga buka atau takjil bersama, mungkin calon bersama sebagainya Hal yang sebelumnya tidak ada menjadi ada Itu ada yang terberdayakan disitu Ya, ya Disamping itu adalah juga peran daurutan wir itu pencerahan juga kepada masyarakat Termasuk kasus-kasus yang tadi dibahas Nah itu saya kira masjid juga bisa mengambil peran itu Nanti kita bahas mengenai itu ya Ustadz Saya kekiai dulu Ini kalau bicara mengenai peran masjid Di Indonesia dan juga di Arab Saudi Apakah sama peran masjid juga seperti itu? Tergantung situasi dan lingkungannya Saya katakan Kalau masyarakat kita, masyarakat yang multi etnik Kemudian multi budaya Tentunya kita akan fungsikan masjid sesuai dengan kondisi budaya masyarakat kita Enggak harus ke Arab-Araban Enggak semuanya orang Arab itu Islam Dan orang Islam itu enggak harus dari Arab Enggak harus ada Arab-Arab saja Tentunya semuanya memiliki kultur dan budaya yang lain Kalau masjid di Arab, contoh Kalau kita lihat di Saudi Arabia Masjid Mekah dan Madinah Masjid di Laharam dan Masjid Nabawi Enggak ada kota Kamal Itu aja Kalau ada ikan ada kota Kamal Berapa miliar setiap hari dapet duit Kalau di tempat kita Ada Alhamdulillah kota Kamal Enggak sampai penuh Kadang-kadang kota Kamalnya dihilang juga Padahal ada gambar burung aja Oke, Gusan Peran masjid kalau di Indonesia Gusan melihat seperti apa? Oke, saya lihat masjid itu Saya termasuk bermasjab orang yang tidak begitu Apa namanya, nyaman dengan masjid yang begitu indah Tapi sepi dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat Karena fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat Tapi bagaimana mengempowering masyarakat sekitarnya Bagaimana masjid itu Kasnya tidak perlu nambah banyak kas Tapi kalau perlu zakat, kasnya nol Tapi uangnya ini diberikan kepada mengedukasi Agar mereka bisa bekerja dengan baik Memberikan pancingan-pancingan agar mereka bisa menjadi masyarakat yang mampu Dan lama-lama dia bisa menjadi orang yang muzaki untuk masjid dan lain-lain sebagainya Allah hadir itu dalam rangka memberikan maslahat Bukan masalah Nah ketika masjid hadir dan memberikan kemaslahatan Itulah esensi masjid yang sebenarnya Iya, oke Ustaz Nazari Masjid yang Tadi ketika Gus Han bilang lebih suka masjid yang tidak terlalu mewah Tidak terlalu indah Tapi memberikan manfaat kepada umat di sekitarnya Bagaimana Saya karena lebih muda dari yang lain Saya harus katakan Ada satu yang juga tidak boleh hilang dari masjid Mumpung ada Pak Sekjen Masjid sebagai fungsi mencerahkan psikologis Anak-anak muda kita sekarang indeks kebahagiaannya menurun Mas Hilbram Semua hal dijadikan stresor Dead UI dikerja Dinamika dikerja Stres Masjid itu harus menjadi rumah mental buat mereka Harus ada klinik konsultasi psikologis Itu menarik sekali Di masjid Karena Nabi mengajarkan Misalnya Nabi mengatakan kepada Bilal Ya Bilal kum ya Bilal arih nabis sholah Wahai Bilal kalau waktu sholat sudah masuk Ku mandangkan iqamah arih nabis sholah Relaksasikan batin kami dengan sholat Jadi masjid dan sholat bagi Nabi adalah healing Relaksasi batinnya Dan indeks kebahagiaan anak-anak milenial ini Itu menurun ya Kita perlu masjid sebagai rumah yang ramah terhadap psikologis Maaf saya potong Ini sedikit Permasalahan itu adalah hal yang memang harus kita bangun Ada permasalahan internal DKM DKM masjid kita ini lebih banyak egonya Maaf Maksudnya Maksudnya Karena kadang-kadang remaja masjid ini dimarginalkan Maksudnya Dari aktivitas mereka Ketibang DKM itu sendiri Realitain Padahal kita butuh regenerasi Kita butuh yang bagaimana menghadapi situasi kondisi anak-anak sekarang ini Justru saya lebih bangga yang menghidupkan masjid itu adalah remaja Ketibang aki-aki yang tinggal besok mati Oke Oke Saya langsung ke Pasek Jen kalau gitu Ya makanya Kita juga mendorong bahkan Pak CK ya di DMI telah melaunching Istilahnya dengan sejuda masjid ramah anak Ramah anak itu Ada masjid yang sebelumnya ada tulisannya Anak-anak dilarang main Itu tidak ramah itu Tidak ramah Termasuk fasilitas-fasilitas masjid misalnya Kalau mandi licin Itu tidak ramah Karena anak bisa lari jatuh itu Juga kabel-kabel listrik yang di Apa entah itu sound system itu kelelera di mana-mana Bahaya sekali Nah Ustaz itu bagaimana mengangkat yang generasi lebih muda Untuk bisa menjadi pengurus masjid aktif beraktifitas di masjid Apakah memang sudah ada arah kesana dari DMI? Ada Kita juga ada apa namanya Sayap-sayap atau organisasi otonom di DMI itu Prima misalnya itu Perhimpunan remaja masjid Itu nanti akan melakukan peran-peran Pemberdayaan anak-anak muda juga Jadi kembali ke masjid lah Ini karena beberapa lama waktu era Repelita itu Tersedot keluar untuk cari kerja Tema hidupnya adalah Gimana kaya Gimana berhasil Ukuran itu kaya Jadi dulu itu Sebelum itu Ukuran berhasil Jadi kiai Jadi apa Begitu Ini sekarang Gimana ngumpulkan duit Tabungan berapa Rumah bagus kaya apa Begitu Akhirnya masjid itu kosong Kemudian DMI mendorong Pak Arto Untuk ini membangun juga Memperkuatkan Memperkuat peran-peran pembangunan dalam spiritualnya Sehingga Pak Arto kemudian membangun Amal Bati Masjid Amal Bati Masjid Amal Bati Ayasan Masjid Pancasila itu Itu sangat Memanggap peran-peran penting Karena itu akan Menjadikan stabilisator Antara dunia Dan juga Batin dan material Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Sekarang lebih dari 4.000 masjid Ini telah dibuka paut di masjid Paut dibandingkan anak usia dini Itu mengembalikan anak-anak Supaya tidak main gadget di rumah Atau Kembali ke masjid Bisa main di masjid Tapi bicara soal terus Menambah jumlah masjid Katakan seperti itu Tadi Gusan mengatakan Agak kurang nyaman Kalau dalam membangun masjid Malah Minta-minta di jalan Melakukan tindakan-tindakan seperti itu Kalau dari DMI melihat bagaimana? Kita termasuk menganjurkan Untuk tidak melakukan seperti itu Tetapi pemberdayaan masyarakat itu Sebenarnya Bisa dilakukan Justru berpusat di masjid Seperti ini Tadi itu Takjir saja Seminggu berapa miliar Tadi itu Terberdayakan masyarakat sebenarnya Kalau tidak ada itu Program itu Kemana itu barang itu? Setelah diberdayakan Ternyata ada kekuatan itu Sebenarnya ada Yang berpusat di masjid Saya pernah melihat masjid itu Di kawasan India Di Kawasan India Itu Di mana Ust? Di India Masjidnya tidak bagus Tidak perlu bagus Memang tidak bagus Tetapi 24 jam buka Fisik masjidnya? 24 jam buka Anak-anak itu belajar Apa dan seterusnya Orang tua ya kapan Ibu-ibu yang sakit Ibu-ibu yang melahirkan Itu dikirim ke rumah sakit Melahirnya tidak bayar Dibayar oleh masjid Wah Hebat kan? Hebat Jadi Siang hari Kalau keluarga-keluarga tidak punya Datanglah ke masjid Makan di masjid itu Habis itu rame Kalau kita ada pengumuman Dilarang makan masjid Kita di Mekah itu Di atas masjid Nabawi itu Antara adhan dan inkomah saja Kadang-kadang makan itu Dikasih Dan lucunya lagi itu Masjid itu sekarang ini Pengumumannya Banyak-banyakan kas Yang terkumpul Oh begitu Gus? Jadi yang lucu kan Kalau kas yang terkumpul itu Semakin diumumkan Semakin buka Jadi diumumkan Apalagi sudah itu Besitnya negara Gagani uang-uang dari masyarakat Mestinya kan justru Disebarkan Masjid pakai jam buka Dan jam tutup Oh kalau mau waktu sholat baru buka gitu Buka minggu depan lagi Sholat waktu buka Buka pada jam waktu lagi Habis itu tutup Itu masjid sudah kaya kuburan Iya Maka betul Nabi bilang Nanti di akhir zaman Masjid diumum amiratun Masjidnya bagus Masjidnya bagus Rame dimana-mana banyak masjid Tapi sudah menyimpang Daripada konteks itu masjid sendiri Siang-siang di Maharashtra India Yang sebekat itu Masjid itu uang dari masyarakat Di samping itu Masjid itu punya pasar Bukan miliknya pasar Tapi dia mempunyai pasar Ternyata duit dari situ Jadi anak-anak sekolah itu Tidak bayar Dia dibayar Ustadz ini menarik Dan tentunya juga semakin hangat Pembicaraan kita di kesempatan kali ini Anda jangan kemana-mana Apalagi tadi Ustadz Denny sempat mengatakan Ustadz Imam sempat mengatakan bahwa Ada masjid di India Nah kami punya liputan mengenai masjid di India Seperti apa kita saksikan sama-sama Ribuan umat Islam mendatangi Masjid Jamaah New Delhi Untuk berbuka puasa Keluarga dan kerabat duduk berkumpul di halaman masjid Yang menjadi simbol kemegahan Islam India Pada abad ke-17 ini Pengurus masjid menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa Lepas berbuka puasa Warga kemudian melaksanakan sholat maghrib Yang diikuti sholat isya dan tarawih berjamaah Kembali di Indahnya Ramadan masih membahas mengenai masjid Langsung saja kalau begitu kita minta guru-guru kita disini Untuk memberikan harapannya Masjid akan seperti apa kedepannya Dari Ustadz Azari Kita udah bicara banyak fungsi masjid tadi Mulai dari masjid sebagai sentra teologis Sosiologis dan seterusnya Psikologis juga Saya pengen tutup ini dari saya Jangan sampai kita perlu juga bicara tentang disfungsi masjid Ini mumpung ada Pak Sekjen DMI Dan para narasumber saya kira Jangan sampai 2024 Masjid dipolitisir Mihrab-mihrabnya menjadi ajang jualan politik La arbahallahu tijarata Kata Nabi Tidak akan diuntungkan jualan transaksi di dalam masjid Termasuk transaksi politik Bicara politik boleh Tapi jual politik Tentu tidak dibenarkan dalam masjid Saya kira itu penting Karena masjid sebagai sarana Uhuhwah Bukan mempolarisasi masyarakat Kita perlu meliterasi umat tentang hal ini Saya kira itu Masjid harus menjadi rumah yang menenangkan Rumah yang mendewasakan Rumah yang memberikan harapan kepada masyarakat Dan juga rumah yang bisa mencerahkan kehidupan berbangsa dan negara Jadi kita harus welcome kepada siapapun Dan masjid harus bisa memberikan sesuatu yang memiliki makna Yang baik kepada masyarakat Dengan mengedukasi Meng-empowering masyarakat Banyak-banyak pelatihan-pelatihan di sana Agar anak-anak muda itu diberikan pelatihan gratis Agar dia mudah mendapatkan pekerjaan Atau bisa menjadi tokoh-tokoh yang buka lapangan kerja Nah, ketika mereka berdaya Maka insyaallah masjid juga akan berjaya Ya, baik Ngomongin soal pelatihan Ke pasakjen saya siap memberikan pelatihan public speaking Ke masjid-masjid Indonesia Ya, mumpung ada pasakjen Kita bisa ngobrol nanti Empat ibu masjid loh kurang kalau satu Ini butuh kita juga Jadi masjid mari kita kongsikan Untuk sebagai Yang pertama adalah penenang hati manusia yang beriman Yang kedua juga mengembangkan bagaimana hati itu bisa bergelora Lebih cerah, lebih baik Dan lebih bisa diberdayakan dalam perjalanan hidup manusia Sehingga masjid itu betul-betul menjadi cahaya Nur buat kehidupan orang-orang yang beriman di tengah-tengah masyarakat kita Amin Karena itu saya pesen Bagi mereka para donaturi yang punya uang Bangunlah masjid di tengah-tengah masyarakat Jangan bangun masjid yang jauh daripada masyarakat Jauh fisiknya atau jauh? Jauh fisiknya daripada masyarakat Ini kadang-kadang kita hanya ingin disanjung ingin dipuji Di tengah-tengah yang jauh daripada keramaian masyarakat ada masjid Sementara di tengah-tengah orang yang banyak orang yang banyak masyarakatnya Masjidnya jauh lagi tempatnya Akhirnya gak ada umatnya Akhirnya gak ada umatnya Itu saya sedih sama sekali Ustaz Imam Sedikit menjawab tadi apa yang dikatakan Ustaz Zari mengenai masjid yang dikhawatirkan menjadi tempat transaksi politik menjelang 2024 Bagaimana? Saya ingin menggarisbawahi Ustaz Zari tadi itu bahwa DMI juga mengeluarkan edaran ke seluruh masjid Insya Allah Ini tahun politik dan sekarang itu masjid yang dinamakan juga Masjid Jamek Ini kita dihimbau termasuk juga para Ustaz, para Kiai, para Mubalik Yang sudah perannya itu menyatukan masjid itu jangan dipecah-pecah Jadi juga jangan bawa jaket partai ke situ Ini tahun politik Jangan juga masjid itu ditempeli simbol politik Jadi kita serukan untuk sterilisasi masjid dari intrik-intrik politik itu Baik itu banner, manduk, dipak pagar, copot dan seterusnya Kalau menyopot di tempat lain itu ada sanksi hukum Kalau di masjid gak ada Karena itu di jamin masjid bukan untuk itu Ya gitu Jadi Harapan kita sehingga masjid itu Meskipun pasca pemilu mungkin ada yang cerai suami istri gara-gara pilih patai beda Kalau masjid itu tempat kembali Untuk bersatu kembali Jadi masjid kembali memang menyatukan Baik terima kasih Kayak Ismarno, Gusan, Rasul Tazari Untuk bincang-bincangnya dan juga tausianya di kesempatan kali ini Insya Allah besok kita kembali bertemu Dan juga memberikan manfaat kepada orang banyak Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tangis sejumlah jemaah umroh ini pecah di salah satu kamar hotel di kota Mekah Arab Saudi Sudah satu bulan mereka berada di hotel tanpa ada kepastian kapan akan dipulangkan ke tanah air Oleh agen perjalanan umroh bernama PT Laila Syafa Wisata Mandiri Lantaran tak kunjung mendapat kepastian Para jemaah umroh ini akhirnya mengadu ke Konsulat Jenderal Jeddah Hingga akhirnya difasilitasi kembali ke tanah air Kementerian Agama yang menerima laporan para korban Kemudian meneruskan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya Dari laporan inilah Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya Meringkus pasangan suami istri Mahfud Abdullah alias Abi Dan Halizah Amin alias Bunda Pemilik agen perjalanan PT Naila Syafa Wisata Mandiri di Yogyakarta Untuk yang dua orang suami istri kita tangkap di Yogyakarta Kemudian yang satu orang direktur di Jakarta Travelnya namanya Naila Syafa Wisata Mandiri Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka Yakni penghimpun dana dari para jemaah Dengan jumlah bervariasi tetapi tidak diberangkatkan umroh Modus lainnya adalah jemaah diberangkatkan umroh Tetapi ditelantarkan di kota Mekah Dari Jakarta Robin Freddy TV One mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu kita dalam indahnya Ramadan Ada saya Hilbram Dunar Dan tadi baru saja kita menyaksikan tayangan Bagaimana ada beberapa jemaah yang umrohnya gagal Karena tertipu travel abal-abal Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita menyikapinya Tentunya di studio bersama-sama dengan kami Sudah ada guru-guru kita yang hadir disini Ada Kiai Sumarno Assalamualaikum Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Hans Assalamualaikum Gus Hans Waalaikumsalam Dan juga ada Ustaz Azari Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullah Saya mulai dari Ustaz Azari terlebih dahulu Ini kita sudah kangen sekali Ingin melihat langsung Ka'bah Ingin umroh, ingin beribadah Ternyata harapannya gagal Kekecewaan yang datang Hanya karena adanya travel abal-abal Apa yang harus kita kenali terlebih dahulu Dan bagaimana cara kita untuk menyikapi hal seperti ini Ustaz Oke, yang pertama Mas Hilbram Saya pengen berangkat dari sebuah teks agama dulu Setelah Al-Quran berbicara tentang haji Al-hajju ashhurun ma'lumat Termasuk ritual umroh Ritual beribadah mengunjungi tanah suci Baik haji ataupun umroh Ada satu part ayat Allah berfirman Laisa alaikum junahun An tabetahu fadlam mirrabbikum Gak ada salahnya kalau orang mencari fadl Karunia Keuntungan Mirrabbikum dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari prosesi orang Melakukan ritual Ketanah suci Baik itu haji ya teman umroh Ayat ini Dijadikan panduan Oleh banyak orang Bahwa Bisnis Atau Katakanlah Usaha Travel Umroh Itu sah-sahaja Laisa alaikum junahun an tabetahu fadlam mirrabbikum Bahkan ayat ini harus men-drive Harus menjadi moto setiap orang Yang berkhidmat untuk tamu-tama Allah Bahwa yang dia cari bukan keuntungan dari jamaah Tapi keuntungannya lebih-lebih mirrabbikum dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tolak ukurnya ini Insya Allah Motif-motif Niat untuk mengecewakan jamaah Membohongi jamaah Insya Allah gak ada Terminimalisir Ya Tapi kalau Sejak awal membuka travel sudah Apa nih Profit Jari Kalau sejak awal cuan Wah ini bahaya Ada satu riwayat Dalam riwayat Ad-Daylabi Nabi SAW bersabda Meski riwayat ini diragukan validitasnya oleh sementara kritikus hadis Tapi banyak juga yang menilai bahwa riwayat ini valid Apa namanya Betapa banyak umatku Yahujju agniyau ummatilin nuzhah Dia mengunjungi tanah suci Motifnya untuk berwisata Satu Ada sebagian dua Wa kurrauhum lil riayi wa sum'ah Para agamawannya ke tanah suci Hanya untuk popularitas Lalu kemudian Wa fuqarauhum lil mas'alah Orang-orang yang ekonominya Ini ekonominya di bawah Maka kesana Hanya untuk meminta-minta Lalu kemudian Wa awsatuhum Wa awsatuhum Dan orang-orang yang kelas ekonomi menengah Ke tanah suci Littijarah Untuk Berbisnis Semata Padahal Kita harus sadari bahwa Kesana Bisnis boleh Tapi kalau ini Pure bisnis Kita akan kehilangan Niat yang sesungguhnya Yang harus kita jadikan Yaitu Mengunjungi Baitullah Jangan sampai kita Mengunjungi Baitullah Rumahnya Allah Tapi kita gak bertemu dengan Allah Hanya gara-gara motif-motif yang cacat semacam ini Saya masuk ke situ deh Saya kasih spil sedikit Walaupun Ketidakberangkatan orang Atau keberangkatan orang ke tanah suci Ditercederai Mungkin Seperti Viti yang tadi kita lihat Tidak 100% salah travel Oh Ini kompleks sekali permasalahannya Kita bisa diskusikan lebih lanjut Oke nanti kita tahan Kita tahan dulu yang itu Saya ke Gus Ankel begitu Bicara mengenai orang Datang atau pergi Beribadah umroh Tujuannya bukan Hanya karena ibadah Tapi juga muncul Ingin pamer Sehingga umroh berkali-kali Posting sosial media Foto sana foto sini Bilang sana bilang sini Nah ini Gus An sebenarnya seperti apa? Itu kalau saya mengatakan Berarti dia termasuk Jamaah Flexing Syariah Aduh Jamaah Flexing Syariah Ada lagi Artinya memang Karakter orang itu kan macam-macam Ada yang suka Memamerkan hal seperti itu Untuk meningkatkan status dan sebagainya Saya selalu mengatakan Ketika mengisi manasik Di berbagai travel umroh Di depan pemilih umroh pun saya katakan Jangan kita berkali-kali umroh Karena umroh itu Hukumnya sunnah Jangan sampai kita berakat umroh Sementara ponakan kita masih belum bisa sekolah Tetangga kita masih lapar Dan jangan sampai kita umroh Padahal kita Belum pernah menyambangi Atau ziarah ke makam orang tua kita Artinya umroh itu kan permasalahan Ibadah yang sangat kompleks Emosionalnya dilatih Finansialnya juga dilibatkan Dan pergaulan dengan sosialnya juga Apa namanya dilibatkan Maka menurut saya Bagi orang-orang yang tujuannya Apa namanya untuk pamer dan sebagainya Itu betul-betul sia-sia Ibadahnya sia-sia? Sia-sia Langsung ke Kiai Kalau begitu Masih mengenai flexing syariah Istilahnya Gusan Gimana pendapatnya? Saya berikan dulu penjelasan Al-umroh tu ilal-umroh ti kafaratun di mabayna'umah Orang melaksanakan ibadah satu umroh Satunya lagi Artinya itu akan menjadi kafaruh Penghapus dosa Nah inilah yang mendorong orang untuk melakukan umroh berkali-kali Bagi yang mampu Kalau dia mampu ya silahkan aja Yang gak bolehnya tadi flexingnya tadi Memamerkannya Batasannya dimana Kiai? Seperti begini Bahwasannya dia melakukan ibadah itu bukan karena Allah Ketika dia pamerkan Ada dua orientasi barangkali di dalam dirinya Untuk mengajak orang Tapi juga di dalam diri juga ada Supaya orang tahu kalau saya ini rajin umroh Saya juga terserang Kalau saya penat pala saya pusing Repot Saya kabur ngadu kok Paling tiga bulan Dua bulan sekali saya berangkat Tapi gak pernah saya cerita sama orang Saya mau pergi Bulannya pulang Pergi ya pergi Jadi memang kalau saya jadikan itu sebagai tempat saya mengadu tempat saya menenangkan diri Ya Ya walaupun ada ya kita punya sedikit Apa usaha yang begituan Tapi kita bangun secara profesional Yang terjadi yang sekarang ini Ya seperti tadi dibilang Permasanya itu komplek Kompleknya dari mana? Karena kalau kita menghitung angka yang sekarang Ini perlu sebagai edukasi kepada seluruh para jamaah Dan calon Calon yang mereka akan melaksanakan ibadah umroh Jangan tertipu yang pertama dengan harga murah Oke Ini yang pertama Dan jangan tertipu dengan janji manis Hitungan angka real yang sekarang Per hari ini Ya Umroh yang kelas terbawah aja sudah di atas 30 Secara hitungan Karena saya pelaku Kenapa saya kata-kata? Karena saya pelaku Berapa harga tiket Berapa sekarang bisa Berapa sekarang yang namanya Untuk akomodasi di sana Apalagi sekarang harga hotel di bulan Ramadan ini Meningkat itu Sampai 200-300 persen Belum lagi biaya nanti mereka buat makannya Hotel bintang 3 yang tadinya cuma 350 real 250 real Sekarang sudah di atas 600-700 real Jauh ya? Jauh perbedaan Bintang 5 yang sekitar jam-jam tower Yang tadinya cuma 900-800 Paling mahal tingginya juga 1000 real Sekarang sudah menyampai 2.500 real Per malam Bayangkan Jadi memang naik harganya Memang naik harganya Kalau di luar Ramadan itu sebenarnya bisa Paling murah bisa berapa, Kiai? Sekarang kita nggak bisa tentukan paling murah berapa Broker hotelnya juga cukup banyak Dan tergantung bagaimana kita bisa Lebih dulu bayar dengan cash Sekarang kan gini Jemaah itu kan diminta nggak langsung cash Satu Yang kedua jemaah bayar bertahap Ada yang mereka bayar dengan Dijanjikan akan berangkat bulan sekian Bayarnya udah dari sekarang Dihitung dengan negara sekarang Berangkatnya 4 bulan akan datang Apakah bisa tertutup ini Travel-travel yang kayak model begini Makanya kayak model kayak tadi Mereka diberangkatin Tapi dia one way Tahan sebentar, Kiai Saya akan lanjutin Saya ingin membahas tadi apa yang dikatakan Sama Ustadz Azari Bahwa jangan-jangan ini bukan salah travelnya loh Ada permasalahan-permasalahan lain yang sebenarnya cukup kompleks Yang terjadi di sini Nah bagaimana untuk mengetahui itu Supaya kita terhindar dari masalah-masalah seperti ini Akan dibahas sesaat lagi Jangan kemana-mana Terima kasih Terima kasih Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan Anda sambil santap sahur bersama orang-orang terdekat di hati Ataupun sendirian yang penting adalah niat kita Untuk memberikan yang terbaik di puasa hari ini Masih membahas mengenai umroh gagal karena travel abal-abal Saya lanjutkan lagi ke Kiai Sumarno Tadi kan dikatakan kita sekarang fokus nih bagaimana caranya terhindar dari gagalnya umroh Tadi Kiai mengatakan yang pertama Jangan terpancing sama biaya umroh yang terlalu murah Lalu kedua Yang kedua kita harus kenali travelnya Kenali travelnya Travelnya kita kenali Kemudian apakah travelnya ini benar Ada izin atau tidak Ada izin Kita lihat kan di setiap travel Kampani profilnya itu ada izin atau tidak Kadang-kadang gini Mas Brak Jamaah kita ini Mayoritas terbawa menjadi jamaah umroh Mereka adalah bagian daripada agen-agennya Agennya siapa para ustadz Majlis-majlis taklim Ya kan Ini akhirnya yang dikorbankan Dia korban dan semuanya gue jadi korban Kenapa demikian Si ustadz dan Majlis talib itu tidak tahu bagaimana hitungan umroh Yang penting bisa berangkat harga terjangkau Dia dapat pasar Begitu dia dapat pasar dia pasarkan Jamah banyak Begitu pas waktu keberangkatan Dia gak tau hitungannya kayak gimana Dan tempatnya kayak apa Dia tulis aja bintang lima Bintang lima banyak Atau bintang lima jadi pusingnya lima kali Oke Ini kan juga gak tau Pesawatnya kayak gimana dan tiketnya gak gimana gitu Dan dia gak tau Apakah kayak macam yang tadi Ini kan tiketnya cuma Nohanwe dikasih Jadi cari travel yang sudah terdakta Yang terdakta dan yang jelas Dan ingat kalau kita mau ibadah jangan cari yang murah Cari yang termahal Ya kalau ada uangnya Ya kalau gak ada uang berusaha lah kumpulin dulu Oh gitu ya Jangan memaksakan diri Sebab ibadah haji ibadah omroh ini Ibadah tun kolbiyah Ibadah tun jismiyah Ibadah tun maliyah Ibadah yang kuduk pakai modal Pakai finansial Gak ada ibadah yang gratis cuma puasa Itu ibadah tun kolbiyah aja Rata-rata memang kalau udah ibadah yang ada nilainya finansialnya Mau gak mau jadi flexing Langsung ke Gusan segala gitu Bagaimana Gus supaya tidak kita gagal ini umrohnya Karena terlalu abal-abal Macam-macam umroh itu kan banyak ya Jadi ada istilahnya umroh guswa Yaitu umroh yang hasil dari gusuran sawah Guswa Oh iya Kumpulin uang Guswa Guswa Nah yang susah itu adalah umroh Abdur Rasid Arab Budhal Orasido Arab Budhal Orasido Nah ini salah satu permasalahan yang memang sangat komplek Bahwa betul tidak sepenuhnya pihak travel yang bersalah Karena memang travel juga menjadi bagian dari orang yang ada di sana Di Saudi sana Dan ingat di Saudi juga ada Abu Jahal Ya kan? Artinya banyak juga pemain-pemain yang kadang-kadang memainkan harga seenaknya di saat Last minute Memanfaatkan itu Yang siapa yang jadi korban sebenarnya? Ya beliau-beliau ini ustad-ustad ini yang langsung interaksi dengan masyarakat Maka perlu ada edukasi Disinilah peran masjid misalnya Inilah peran masjid untuk bisa mengedukasi masyarakatnya Bagaimana kita beribadah dengan baik Dan juga harus dilatih mentalnya Ingat ya Ini ibadah yang bukan hanya sekedar mengeluarkan duit Tapi kalau betul-betul Allah tidak memanggil Tidak akan memanggil Umi Kulsum itu kan miliader, triliuner Itu rumahnya Mesir Dia sebagai donator utama dari Al-Azhar Tapi sampai akhirnya hayatnya belum haji Karena Allah belum memanggil Artinya ada misteri di dalam sebuah ibadah umroh itu Yang harus dipahamkan oleh masyarakat semuanya Bahwa kalau Allah belum memanggil Maka tidak akan bisa datang ke sana Dan jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Saya ingin pertegas Jadi buat kita yang mau ke sana Cari travel yang aman Sudah punya izin, cek company profilnya Lalu kemudian harganya masuk akal Track recordnya Sebulan dia punya beberapa keberangkatan Lihat siapa pembimbingnya Ini beberapa langkah lah Walaupun ada yang lebih penting Sudah ada travel yang berizin Tapi tetap juga abal-abal Ada beberapa travel yang kemarin sempat viral Dan ternyata sudah punya izin Bermasalah juga Jadi tidak jadi patokan juga yang berizin Kita berharap ada lembaga yang cukup intens Mengawasi Mengawasi Perjalanan tour and travel ini Atau katakanlah usaha tour and travel ini Memang agama itu ada Betul-betul intens Mengawasi Karena ini Terjadi lagi Terjadi lagi Seperti tren Nah yang lebih penting adalah Saya ingin membacakan sedikit Puisi sufi Dari Jalaluddin Rumi Saya kira ini bisa menghibur para jamaah Kita yang gagal umroh Kata Jalaluddin Rumi Wahai para peziarah Baitullah Kalian dimana, kalian dimana Kekasih disini, kekasih disini Dihati Datanglah Kekasihmu bersebelahan denganmu Dari dinding ke dinding Berpuluh-puluh kali kau kunjungi rumah itu Kunjungilah sekali saja rumah hati Tawaflah di ka'bah hati Jika kau punya hati Hati adalah ka'bah makna Memangnya menurutmu apa Beribu-ribu kali kau melangkah mengelilingi ka'bah Takkan diterima Tuhan jika hatimu jahat Saya ingin kasih anotasi Bahwa puisi ini penting sekali Bahwa Oke kita boleh kecewa Kita gak jadi berangkat Tapi ingat Tuhan itu Karib Karib Deket banget Kita bisa kunjungi Tuhan Menurut para sufi Hati kita ini adalah ka'bah makna itu Mudah-mudahan dengan ini bisa menghibur Para jamaah yang belum riski berangkat Dan untuk jadi pelajaran Ya Untuk jadi pelajaran ke depan memilih yang Ya sebentar Ada yang gak jagal berangkat Ada yang gak bisa pulang Ya oke Tapi kasusnya yang ingin saya tambahkan disini adalah Bagaimana kalau ternyata ada pemain-pemain di dalam industri travel ini Yang memang mencari keuntungan sebesar-besarnya Macem-macem lah istilahnya Ada yang mengatakan mafia Ada yang mengatakan Konspirasi Atau konspirasi kelompok tertentu Skandal Kelompok tertentu Ada mafia Pokoknya ada orang-orang tertentu yang memang memainkan ini Kiai yang terjun langsung Lihat apakah ada hal seperti ini Ya jelas banyak Gak menutup kemungkinan Dan dimanapun Kalau ada bentuk malia Dan gak ada kalimat fadlan Dalam Al-Quran tadi Ada kalimat fadlan Mutipas Tafsir akan terjadi Ada orang mencari kelebihan Keridoan keutaman dari Allah Ada mereka mencari keuntungan secara finansial Maka lahirlah disitu banyak para pemainnya Nah pemain ini siapa aja bisa bermain Mas Bram juga bisa bermain Bentuknya seperti apa? Satu mereka jadi maklar Oh Maklar ini kan mereka jadi Apa namanya mau gak mau cari keuntungan juga Bahasa kerennya McLaren ya McLaren Nah ketika dia jadi maklar umroh Dia bawa orang Dia minta komisi sekian Iya kan Gak dipikir Oleh si travel Yang penting gua bisa punya jamaah Nah tren travel ini sekarang Bagaimana mereka tuh banyak jamaah Ini yang paling berbahaya Maksudnya mencari sebanyak-banyak jamaah Sebanyak-banyak jamaah Harusnya kan bagaimana Jamaah itu meski sedikit Yang penting kondusif Amanah semuanya merangkati Oke oke Ini kan enggak Mereka cari kuantitas aja Tanpa mereka mikirkan kualitas Ujroh itu wajar dalam usaha apapun Betul Mencari fee itu diperbolehkan Boleh Nah sekarang ini permasalahnya adalah Dia memanfaatkan momentum Dengan mengkapitalisasi keimanan orang Nah itu yang tidak boleh Mengkapitalisasi bahwa Oh orang ini gak akan mungkin marah kalau saya tipu Ya 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 Masa begitu Ya bener-bener itu pelakunya Sudahlah pada umumnya Kalau misalnya hotelnya gak sesuai Tinggal Sudah ini cobaan Di dalam perjalanan kita Jangan-jangan Ketika kita di Indonesia Mungkin telah mengalami seperti ini Apalagi ada teks agamanya kan Falarofatha Walafusuko Walajidala Walajidala Jadi gak boleh berdebat Kalau misalnya Ya para jamaah ini Ngerasani kita dianggap Walajidala Tapi ayat ini dipolitisir Nah dipolitisir Oleh sebahagian pengusaha Supaya tidak terbawa ke sana Apa yang harus dilakukan Harus ada akad yang jelas Ya Di dalam transaksi apapun itu Harus ada clear di depan Oke ya misalnya ditulis misalnya Hotel bintang 5 Atau setaraf Clear kan dimana Ya Karena bintang 5 disana Ada yang jaraknya sekilo Ada jaraknya Berjarak banget Ya Cukup jarak Harus clear Jadi kata kalimat setaraf ini Harus dimaknakan Pada umumnya Ketika jemah-jemah kita berpikir Oh bintang 5 Ini wilayah adalah hotel-hotel yang ada di jam-jam tower Ya Dan sekitar yang terdekat Baring 200-200 meter Ya Jangan salah Di Ajizia itu banyak hotel bintang 5 Ya Betul Tapi mungkin gak ketika kita sudah Memesan hotel di hotel X gitu misalnya ya Tiba-tiba Sampai ke sana udah diserobot sama orang lain Ya makanya saya bilang Banyak Rasul itu Allah turunkan di Mekah Allah yang disebut dalam Al-Quran Iya Kalau gak orang Arab Berprototipe seperti gini Berperilaku seperti begini Nabi gak diturunin di Arab Masih ada unsur al-abudahannya juga ada sekarang Udah begitu aja jawabannya Oke Yang jelas nih Yang jelas nih Kaabah ini punya magnet luar biasa Betul Positifnya adalah Selagi masih ada Kaabah Tidak mungkin Bisnis through and travel Habis Habis Selagi masih ada Kaabah Oke Seolah Kok Tuhan kejam banget Saya gak bisa jadi kesana Padahal niat saya bagus kesana Iya Hanya gara-gara oknum nih Nah oknum itu Oknum yang merusak Oknum yang memainkan harga Oknum yang menelantarkan jamaah Berangkat umroh Itu sebenernya hukumannya Dan dosanya seperti apa Ustaz? Oh Masya Allah Berat sekali Ya Dia apa namanya Membohongi orang Tidak amanah Tidak Tidak apa Melanggar trust orang Terhadap diri dan usahanya Ini luar biasa Termasuk dalam ayat Allah sebutkan Termasuk mana Ini orang-orang yang macam begini Orang-orang yang cari keuntungan Sehingga orang itu tercegah Kejalan Allah Ini termasuk mana? Siapa? Mereka adalah termasuk Penggianat agama Yang mencari keuntungan Dengan labelisasi agama Iya Ini termasuk di dalamnya Makanya Saya ingin mengingatkan Kepada para pengelola umroh Dan haji Satu tepesan air mata Yang kau akibatkan Karena niatanmu yang tidak baik Maka itu akan menjadi Api yang sangat besar Membakar dirimu Di saat nanti di neraka Iya Maka jangan bermain-main Dengan satu tetes saja Dari para jamak umroh Yang mengumpulkan Dari segala Ceripayanya Tetapi Segitu juga Kamu mainkan dengan Seenak-enaknya Baik Terima kasih Guzan Berhati Ini kembali lagi juga di kita Untuk sangat berhati-hati Ketika memutuskan Untuk berangkat umroh Ataupun haji Yang pertama Yang pertama Pilihlah travel yang tepat Yang sudah memiliki Jejak Yang baik Izin yang benar Dan juga Kita percaya Yang kedua Jangan tergiur Dengan biaya umroh Yang terlalu murah Karena bisa jadi Itu ada permainan-permainan Di dalamnya yang membahayakan Kita semua Dan yang tidak kalah utama Adalah niat yang baik Kita untuk selalu Memberikan yang terbaik Juga Sedikit saya tambahkan Bagi para korban hari ini Dan yang kemarin Mari segala sesuatunya Karena kita tujuan Mau ibadah Pasrahkan kepada Allah Jangan ada dendam Yang paling terpenting Gimana itu maksudnya? Maksudnya Biar kita serahkan Allah nanti yang memberikan Balasan kepada mereka Oh, oke Ya, ya Supaya kita semakin tenang ya Supaya kita tenang Insya Allah Allah akan ganti kepada kita Lebih banyak Amin Setelah ini Kita akan membahas Mengenai sebuah masjid Yang punya tradisi menarik sekali Membagikan 3.000 takjil Seperti apa? Sesaat lagi Kita akan lihat Tentunya Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali